Dan Mbak Yeni ada Pak Basarah juga. Mas Burhan, kemarin menarik sih ada pertemuan Pak Ganjar dengan keluarga Gusdur di malam harinya. Ini harinya bertepatan dengan deklarasi dukungan untuk Prabowo. Kalau Anda baca, ini by design nggak sih Mas Burhan? Di hari yang sama ada dua momen penting ini? Wah saya hanya bisa membaca yang lahir. Tidak bisa membaca apa yang batin. Jadi saya tidak tahu apakah ini by design atau tidak. Tapi buat saya... Jelas, nggak by design itu. Saya harus intervensi. Nggak by design sama sekali. Karena ketika kami menerima informasi bahwa Mas Ganjar mau soan ke Ibu, itu sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita nggak ada informasi sama sekali. Bahwa akan ada deklarasi koalisi Pak Prabowo paginya. Sama-sama dengar dari media. Jadi sudah terlanjur disepakati, acara-acara. Ya mungkin itu dari langit sudah diatur ya. Sudah diatur. By design sudah dibantah sama bayi ini. Tapi apa yang bisa dibaca ya? Pak Burhan, kalau misalkan dua momen ini terjadi di hari yang sama, apa yang bisa dibaca menurut Anda? Untuk peta nih, peta politik, dinamika politik saat ini Mas Burhan? Kalau saya membacanya simpel ya. Pilpres itu ditentukan oleh aspek figur. Bukan aspek kendaraan politik. Makanya dalam ilmu politik itu ada istilah split ticket voting, ada strike ticket voting. Ada pilihan elit partai politik yang selaras dengan pilihan masanya, itu disebut dengan istilah strike ticket voting. Nah, tetapi dalam konteks Pilpres, seringkali pilihan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Itu yang disebut dengan istilah split. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan lima partai, empat partai di antaranya adalah partai parlemen, itu tidak serta-merta Pak Prabowo akan menang mudah. Karena basis masa Gulkarn, kemudian PAN, termasuk juga PKB, bahkan Girindra sekalipun, itu tidak serta-merta memilih elit partai capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anies. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya, sekaligus kemampuan untuk mencuri dukungan dari basis partai lain, yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. Dan kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid, itu satu kalau boleh disebut sebagai strategi politik yang canggih, mendekati basis masa NU yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia, kurang lebih 50 persen orang Indonesia itu dekat dengan NU. Saat yang sama, Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh dua partai parlement, PDI Berjuangan dan P3, kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis masa NU yang beririsan dengan partai-partai lain, itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Jadi saya bedanya itu, jadi bukan hanya representasi partai politik yang didekati oleh Mas Ganjar atau PDI Berjuangan, tapi juga representasi organisasi-organisasi krusial yang mungkin tidak merupakan representasi politik formal, tapi representasi umat Islam yang besar.